Beginilah kondisi salah satu rumah warga di daerah air hitam Desa Peniti Luar, Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah yang sangat memprihatinkan. Rumah milik pasangan suami istri, Abdul Latif dan Siti Aminah ini sudah miring dan nyaris roboh di terjang banjirop selama hampir dua minggu terakhir. Meski kondisinya seperti ini, Siti Aminah mengatakan ia bersama anak-anaknya memilih tetap bertahan. Siti Aminah tidak mau merepotkan keluarganya karena sebagian barang sudah dititipkan sehingga tidak enak jika harus menumpang lagi. Di saat kondisi air sedang pasang, Aminah bersama anak-anaknya terpaksa harus tinggal sementara di pondok yang dibuat tak jauh dari rumahnya. Di pondok itu sudah berapa lama untuk mengunjungi sebelah? Itu selama dua mingguan. Dua mingguan lah ya? Di pondok itu sudah ada ya? Ya. Jadi tidak ada upaya mau menumpang ke tempat yang lebih layak atau bagaimana? Amin sebenarnya saya menumpang ini, bapak ini kan adik suami tidak memikir. Tunggu malam malam selama sudah barang-barang ditunggu panggir. Jadi merasa tidak enak gitu ya? Karena ingin sih cuma mau tempat yang lebih baik, mungkin tidak ada tempat mungkin ya? Sudah anak kami ini rio masih enak, car. Siti Aminah berharap ada bantuan dari pemerintah ataupun dari pihak manapun untuk meringankan beban musibah yang dihadapinya. Terutama untuk memperbaiki rumah ini, sehingga ia bersama keluarganya bisa kembali tinggal di rumah yang lebih layak. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.